Hai guys, balik lagi sama gue Jerhem, yaowen Hari ini gue bakal ngomong tentang perjalanan diet gue Karena kemarin itu gue post di tiktok Banyak banget yang nanya tentang cara-cara diet gue, tips diet Karena gue dulu tuh pernah maksimum berat badan gue itu sekitar 90an kilo lah pokoknya Dan sekarang itu gue stabil di 73 kilo Orang-orang gak yang nanya, Jer, caranya gimana sih bisa kayak gitu Terus juga di komen tiktok dan yang lain-lain Pada nanyain kayak caranya gimana Jadi langsung aja, tapi sebelum itu gue mau pas tau Kalau gue itu sekarang umur 18 Dan tinggi badan gue itu sekitar 173-174 cm Dan berat badan gue itu 73-74 juga Jadi gue itu paling berat pas lagi kelas 8 Pas itu gue 92 kilo lah sekitar segitu Pokoknya bener-bener overweight banget Jangan tinggi badan yang cuma 170-an cm Gak terlalu tinggi Dan itu overweight parah dan gemuk banget Ini fotonya tinggi Menurut gue itu sangat gak sehat Walaupun gue itu juga olahraga terus ya Gue kayak hampir setiap hari main basket Tapi tetap aja masih gendun Dan gue juga gak tau kenapa Dulu gue makan sehari itu banyak Ini berarti gara-gara udah mau makan banyak dong Iya, pokoknya gue dulu sehari makannya lumayan banyak lah emang Mungkin kalori yang dikeluarin pas olahraga sama makan yang gue gak seimbang Makan gue lebih banyak pada orang kayak gue Nah, gue itu dulu gampang banget deh Kalau misalnya mau tebak Kayak mau hitung yang berat dan tinggi badan gue Jadi dulu gue kelas 1 Beratnya 20 kilo Tingginya 110 kali ya Kalau kelas 1 Pokoknya kelas 2 Berat badan gue 30 kilo Kelas 3 Berat badan gue 40 kilo Kelas 5 Berat badan gue 60 kilo Tinggi badannya 150an Kelas 6 Berat badan gue sekitar 70 kilo Tinggi badannya sekitar 160an Kelas 7 Kelas 8 Tinggi badannya 70an Tapi beratnya 80 kilo Bahkan hampir 90 kilo Nah, pas gue kelas 8 itu Gue mulai mikir Kok berat badan gue naik terus Tapi tinggi badan gue gak bisa gak naik-naik Ini bentuk badan gue bakalan Bantet banget Benar-benar bantet kayak ini Dan gue itu emang dari kecil udah overweight Bukan baru SMP SMA aja Tapi dari Benar-benar dari EK Dari SD itu udah gembul banget ya Jadi Mulai kelas 8 Akhiran-akhir kelas 8 Dan di awal kelas 9 itu juga Gue mulai mikir Kayak gue harus melalui ya Buat kesehatan juga Dan juga biar gue Biar lebih Percayaan lebih sama tubuh gue Dan juga Waktu itu Kelas 9 Udah mau graduation Jadi graduation itu Kelas 9 gue pengen Hampir lebih kurus Dari sebelum-sebelumnya Jadi gue mulai berpikir buat Mulai lah Diet Tapi dulu diet-diet juga Cuman coba-cobain diet yang OCD lah Terus diet Kayak cuman Asal-asalan banget Diet sehari Tapi malamnya makannya banyak banget Tetep aja lanjut terus Terus juga Minum yang manis-manis Pokoknya banyak lah Kayak Semuanya itu Gue sering udah beberapa kali diet Tapi gagal terus Dan gue juga gak ngerti kenapa Alasannya kenapa Lalu Mulai kelas 9 Di Satu bulan sebelum gue Graduation Kelas 9 Gue ketemu nih sama yang namanya Military Diet Cici gue yang gak setau Jadi military diet ini Kalian bisa cek di militarydiet.com atau apalah Pokoknya di google Sertanya military diet Setau gue itu Military diet itu Sistemnya itu Pokoknya Tetep makan Tapi ini cari Pilihan-pilihan makanan Yang Kerjanya itu Buat Ngancurin Lemak Pokoknya Ini salah satu Sistem diet Yang diterapin sama Tentara-tentara Di dunia Itu nanti Disitu ada kursan Pilihan makanannya apa aja Minumannya juga ada apa aja Lantikan-lantikan aja Dan itu cuma 3 hari Gak gampang sih Itu susah banget Mereka yang 3 hari Paling berat Tapi setelah itu Gue coba kan Mulai-mulai Walaupun gue ada Nge-cheat-cheatnya Kayak Harusnya Gak boleh pakai saus Tapi gue pakai nasi saus Terus-terus Beberapalah Military diet itu Bisa turunin sampai 5 kg Tapi Waktu itu gue cuma Sekitar Hampir 2 kg Dalam 3 hari Itu menurut gue Lumayan banget Dan Yang gue ngerasain saat itu Bukan berat badannya yang turun Tapi Dietnya itu Gunanya itu Buat Mengencilkan porsi makan lo Jadi kayak Lu mau cobain military diet Lu mau cobain OCD Lu mau cobain Diet-diet yang lain Menurut gue yang paling penting itu adalah Dia Bakal menurunkan Porsi makan lo Dari yang segede gini Sekarang jadi Makin biget Jadi segini doang Dan itu Benar-benar terbukti Di perjalanan diet gue Oke Jadi military diet itu Pas gue itu hari pertama Ada caranya itu Dia Pokoknya paginya Makan apa Siamnya makan apa Malamnya makan apa Begitu sampai Satu hari Dua hari Tiga hari Nah Pas di hari pertama Karena masih semangat banget Niat banget Dan makanannya pun enak-enak Karena bisa makan daging Bisa makan sayur Ada makan es krim juga Bahkan nih Makanya kenapa gue pilih military diet Karena hampir setiap malam Bisa banget makan es krim Terus bisa makan steak juga Nah Awal-awalnya hari pertama itu Gampang banget Kayak gampang Gak lapar Mungkin karena masih niat ya Terus pas hari kedua itu Mulai susah banget Kayak Udah mulai Laper Sayur-sayur semua Dimakanin Terus pas hari ketiga Udah lebih terbiasa Terus pas Malamnya Udah seneng banget tuh Soalnya makan es krim lagi Malamnya kan Nah Signal tuh besok baginya Kita cek Berat badannya udah turun berapa Dan Gimana caranya Gue bisa makin turun-turun terus Caranya tuh gak segampang Cuma tiga hari doang Selesoknya lagi Lu bakal berbiasa dengan makan Porsi yang sedikit itu Jadi lu gak bakal Kelaperan terus-terusan Walaupun lu cuma makan Porsi yang sedikit Gak bisa lu setelah itu Langsung loss Lu makan Semuanya Lu langsung Hajar makan pizza Makan KFC Mekdi Semuanya Lu gak bisa Gak bisa banget kayak gitu Karena Konsepnya itu sama aja Porsi makanan Lu Bakal Tetep banyak Segitu juga Nah Menurut gue Semua diet-diet itu sama Konsepnya itu Gue gak ngerti Gue itu bukan Profesional di bidang diet Gini-gini Tapi Ini berdasarkan pengalaman gue aja Kayak Semua diet itu Menurut gue Sama aja Yang pernah gue lakuin itu Semuanya itu Mengecilkan porsi makan Bedanya itu adalah Caranya Dan Bagaimana lo maintain Setelah Lo diet Lo bakal langsung Makan banyak Apalagi lo langsung Tetap jaga-jaga terus Jaga terus Dan cara yang paling penting itu Adalah Kalau misalkan lo turunin berat badan itu Lo harus punya niat Kalau misalkan Lo udah niat Pasti lo Gak mungkin Lo tergoda Kayak orang-orang kan Biasanya ngomong Diet tergoda Sama Pizza lagi ada Atau Lagi pengen makan Es krim atau apa Kalau misalkan lo udah niat Itu gak mungkin Dateng Begitu aja gitu Kalau misalkan lo udah niat Pasti Lo bakal stay terus Karena lo tau Prosesnya itu kan Ngomong itu Dan tujuannya itu Yang lo mau Karena kalau misalkan Lo gak niat Tiba-tiba Misalkan Temen kita Kita lagi diet nih Kita lagi diet Temen kita lagi makan Bak mie Indomie Terus kita kayak langsung Ah udahlah Batal aja lah Hari ini Besok lagi Besok lagi Dan itu Gak bakalan beres Jadi Intinya itu adalah Satu Niat Dan Yang kedua itu Dari cara dietnya itu Harus tetap Ngejaga porsi makan Gue sendiri Dari 90-an Sampai yang sekarang ini Gak cepet Walaupun dulu-dulu Pas awal-awal itu Cepet banget ya Kayak turun Dalam sebulan Bisa 5 kilo Turun-turun Turun-turun Terus Sampai waktu itu Mentok di 80-an Di 80-an Ke 70-an itu Gak segampang Dari 90-an ke 80-an Jadi Mulai dari situ Digenjot lagi Porsi makanannya Gue jaga lagi Tetep makan enak Tapi harus tetep Jaga makan Pokoknya Kalian harus tetep konsisten Kalau misalkan Emang mau turus Emang mau sehat Emang mau tujuan Lu Seberapa Kalau misalkan udah niat Pasti Gue yakin bisa Karena Bandingin aja Ini foto gue Pas gue 93 kilo 90-an kilo Sampai sekarang Gue 73 kilo Kayak Gue sekarang jauh lebih pede Daripada Sebelum-sebelumnya Pas gue masih gemuk Dan Semoga aja Gue masih bisa Terus maintain Badan gue terus Dengan cara Kayak Gue masih olahraga Tiap hari Gue tuh suka main basket Jadi gue suka olahraga Tiap hari Oh iya Tips yang lain Kalau menurut gue nih Kalian lagi mau turun Di berat badan Olahraganya itu Jangan yang Build muscle Tapi Yang bener-bener Cutting lemak Kayak cardio Jumping jack Gitu-gitu Lari-lari Itu Bagus banget Buat membantu Kalian Weight loss Kalau misalkan Kalian sambil Angkat beban Atau build muscle Menurut gue ya Kalau menurut gue itu Bukan bikin kurus Tapi Mengubah Dari Berat badan Daging Lemak Itu jadi otot Kalau mulut gue Kalau gue sendiri itu Gue kurusin dulu Baru gue Latihan Olahraga Buat build muscle Kalau misalkan Kalian langsung Olahraga Terus build muscle Menurut gue Kurusnya enggak Turun berat badan enggak Emang sih Badan lo bakalan Likar tinggalnya turun Terus Lemaknya berkurang Tapi bakal Tetap aja Sebitu aja Maksudnya Gas Apalagi kalau kayak gue Waktu itu 90an kilo Sampai 70an kilo Itu kan panjang Banyak banget ya Perubahannya Karena gue itu Emang mau kurus dulu Baru Gue build muscle Itu aja sih Dari gue Kalau misalkan Sekarang itu Gue itu Udah enak banget Sekarang stabil banget Berat badan gue Walaupun kadang-kadang Naik 2-3 kilo Terus kadang Terus turun Sekilo Tapi Sekarang enak banget Stabil Dan Semoga gue bisa Maintainin terus Dan Juga Semoga tips ini Bermanfaat Buat kalian Yang lagi mau Turunin berat badan Semuanya gak susah Semuanya gak Gampang juga Tapi yang penting itu Cuman Niat Sama Konsisten Lu sendiri Oke itu aja Jangan lupa di like Comment and subscribe Terus Cobain Di Google Military Diet Semoga kalian Bisa juga Sub indo by broth3rmax